Biaya yang nanti akan dikenakan dari pihak aplikator nanti sudah juga kita masukkan dalam norma, itu tidak boleh lebih dari 20%. Jadi 20% itu biaya yang sudah paling maksimal aplikator akan mengenakan kepada para pengundi. Kemudian surat keputusan Menteri Perhubungan yang nanti akan ditatangani hari ini, itu akan kita berlakukan, jadi kalau hari ini tanggal 25 akan ditatangani bulan Maret ini, nanti pemberlakuannya adalah tanggal 1 Mei. Biasa ulangi tanggal 1 Mei 2019, pasti pertanyaan teman-teman, kenapa tanggal 1 Mei Pak, nggak besok saja gitu kan? Saya jawab daripada ada pertanyaan, yang pertama adalah kita mempertimbangkan masyarakat akan menyesuaikan dengan tarif yang baru ini. Pasti masyarakat akan berhitung, kalau demikian saya akan menggunakan tarif konjek online jasa ini, saya akan sekarang mengeluarkan sekian, nanti akan mengeluarkan sekian. Jadi biarlah mungkin masyarakat sekarang akan berhitung sendiri untuk melakukan, karena seperti Jakarta, sudah mulai banyak modal transportasi. Kita tahu sendiri, hari minggu kemarin Pak Presiden sudah bersemikan MRT. Tapi di luar kota-kota itu seperti kemarin saya di Blitar, ternyata juga pemilangnya cukup banyak juga. Tapi biarlah mungkin yang utama, kenapa sahabat di tanggal 1 Mei yang akan kita berlakukan, supaya ada waktu penyesuaian. Yang pertama dari masyarakat, yang kedua juga dari pihak aplikator. Aplikator akan menyesuaikan menyebabkan masalah penghitungan algoritmanya lagi, sehingga nanti begitu berapa kilo, nanti langsung secara otomatis aplikasi akan menyesuaikan dengan itu semuanya. Jadi sampai dengan tanggal 1 Mei. Kemudian berikutnya juga, Kementerian Perhubungan setelah ini, tadi saya sudah bertemu dengan teman-teman dari asosiasi para pengemudi, saya sudah rembukan juga. Saya juga butuh waktu untuk pemberlakuan ini, karena saya akan melakukan sosialisasi ke beberapa kota besar, termasuk PM12-nya, termasuk juga menyebabkan masalah pengenaan biaya jasanya. Jadi mulai akhir bulan ini, sampai dengan awal bulan depan, kita akan jalan ke daerah-daerah untuk melakukan penyampaian kepada masyarakat terkait masalah PM12 dan juga penyambut masalah biaya jasa yang hari ini juga akan kita atas tangan. Kemudian, saya katakan sekalian, rumusan menyambut masalah yang di Jabodabek tadi sudah kami sampaikan, atau rumusan menyambut masalah biaya jasa sudah kami sampaikan tadi. Kenapa kok kemudian angkanya seperti itu? Bisa nggak angkanya tampilkan dulu, biar teman-teman tahu. Angkanya. Ini untuk wilayah zona 1, tadi saya sampaikan di Sumatera dengan di Jawa, minus Jabodabek, zona 2 adalah yang di Jabodabek, zona 3 adalah yang di Bali, eh sorry, bukan Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTP, sampai dengan ke wilayah timur. Itu angkanya. Jadi untuk jasa batas bawah, saya jurnal dua saja ya untuk yang PKI ya, Jabodabek ada 2.000 rupiah. Net. Saya bicara net ya, jangan bicara gross. Net arti yang diterima oleh pengundi, kemudian masih ada beban lagi dari pihak aplikator 20% dan nanti aplikator juga akan memberikan subsidi. Kita tidak tahu subsidi-nya berapa. Jadi untuk yang batas bawah, 2.000 rupiah, kemudian untuk batas atasnya adalah 2.500 rupiah. Itu yang di Jabodabek. Kemudian untuk biaya jasa minimal, itu adalah antara tentang 8.000 sampai dengan 10.000. 4 km. Di dalam surat kebukusan ada 4 km. Jadi kalau misalnya masyarakat naik ojek online di bawah 4 km, biayanya sama. Nanti tinggal rentak 8.000 sampai dengan 10.000, itu tergantung bagaimana dari pihak aplikator akan menentukan. Bisa 8.000, bisa 9.000, atau bisa 10.000. Itu di Jabodabek. Tapi kalau di luar Jabodabek, ada 10.000 sampai dengan 10.000. Jadi kalau 1 km, 2 km, biayanya bat sama. Terima kasih.